Apa boleh melakukan sholat maghrib dan isya dengan satu kali tayamum? Jika seandainya tidak ada yang membatalkannya, boleh. Boleh. Jika tidak ada yang membatalkan, apa yang membatalkannya? Yang membatalkan udua. Atau yang kedua, adonyo ayyeh. Kalau seandainya setelahnya sholat maghrib, dapat ayyeh, maka batal tayamumnya. Sholat isyanya harus dia beruduk dengan sempurna, dengan air.